Inovasi memberi satu merasa baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yulia Din Esos, Ketua DPRD Kabupaten Dompu Mengucapkan selamat atas mengudaranya GTV, TV streaming pertama di NTB GTV Inspirasi Bersama Terima kasih telah menonton! 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 Makanan! 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 Kita baru munca lagi Ada yang kangen gak sih sama kita? Bagi pagi Gak ada yang kangen Karena udah berbulan-bulan Kita gak bisa nyapa kalian Kita mohon maaf Tapi sekarang kita kembali lagi Tadah! Udah sekian lama Kita 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 Bertapa Iya kita bertapa Karena Dan lihat Kak Aryu sekarang semakin kurus Semakin keci Semakin bling-bling wajahnya Karena itu Hasil dari bertapa di bawah pohon Kamboja di kantor GTV Ini kalo bahasa sosaknya Jepun Oh Jepun Jepun bro Jepun bro Oke Di pagi hari ini Tentunya kita Bakal Ngebahas tentang Atau kalo bahasa kerennya Tema kita Udah ya cuy Kita punya tema nih sekarang Biasanya Kita gak punya tema Sekarang punya tema Eh Alhamdulillah ya Iya dong Jadi biar tau Tujuan kita mau kemana Tujuan yang benar Atau yang enggak Iya bener Kita gak pernah punya tujuan sebenarnya Sedih sekali Iya ya ampun Ini pengen Kita ngebahas tentang Sekarang itu Lagi musimnya Musim-musim yang Tidak bersahabat Iya bener Beberapa hari ini Hujan lebat Angin, petir Makan dari itu Apa itu Kita Akan memberikan Beberapa tips Tentang kesehatan Tentang kesehatan Boleh-boleh Jadi Cuaca yang Tidak menentu Tentunya Kalo bahasa kerennya itu apa ya Pancasila Eh Bukan 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 Pancasila Namanya Pancaroba Ini di Pancaroba Jadi Beberapa hari ini memang Buat Masyarakat Kota Mataram Dan sekitarnya ya Kayak Lagi Apa ya Setelah Tiap suri itu hujan Tiap suri itu Hujan lebat Disertai Petir yang menyambar Gede 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 Jadinya Buat Temen-temen Ibu-ibu Bapak-bapak Yang berencana Yang berencana untuk Pergi di sore hari Taeyong sebelum hujan kalau misalnya kalau bapak-bapak sediakan gas hujan sebelum pergi ya betul banget jadi saya udah berapa kali gak pakai gas hujan itu kesifratan dan baju kantor itu basah semua gitu tapi ngomong-ngomong baju saya cantik gak sih hari ini cantik buang makasih loh ya saya tumpen loh pakai pink-pink jodoknya pink ini pink atau peach ya sedikit me-pink jadi sih kece banget kan hari ini berbunga-bunga dan alhamdulillah pagi ini gak hujan ya saya hari ini cerah-cerah karena kedatangan kita berdua secerah kita berdua asik oke jadi buat kalian semua yang ada di rumah tentunya banyak sekali dimana di musim pancaroba ini yang harus kita jaga itu adalah kesehatan kita tentunya dimana apa sih kalau kita bilang itu daya tangan tubuh kita memang bener-bener diserang saat itu iya jadi nanti kita bakal bagi-bagi tips tentunya tipsnya itu tentang kesehatan jadi untuk menjaga tubuh kita agar tutup sehat tetap sehat tetap sehat iya kan udah sehat nih maka dari itu saya akan memberikan tips oh iya bener-bener banget jadi terus kalau lagi di musim-musim penghujan seperti ini banyak sekali yang harus kita jaga tentunya seperti lingkungan kita tentunya biar tidak akan terjadi banjir tentunya ngomong-ngomong tentang banjir nih kak ya saya punya satu informasi apa itu dari saya dapat satu berita yang lagi hot-hotnya yang lagi pedas pedasnya di halaman ayam yang dipanggang iya boleh langsung kita makan udah deh nanti itu makan siang balina makan siang ayam jadi ada di jadi di depan paling depan di halaman metropolis lombok halaman halaman depan deh pokoknya ya waspada ini baru bencana pembuka mana kameramen saya sarang harang lihat deh ini tuh di wilayah bentar di wilayah sekarbila kota mataram mengangkat keranda mayak menuju kuburan melintasi jalan yang terdenang setinggi lutut orang dewasa astagfirullahaladzim coba lihat deh udah sampai segini kalau baru sore doang kan kemarin hujannya sampai sini apalagi kalau misalnya seharian hujan dan ini juga buat orang-orang yang suka buang sampah sembarangan udah deh ya stop deh buang sampah sembarangan lihat sekarang musim penghujian dan semuanya banjir bukan cuma di mataram aja saya juga punya informasi dari kota bima kak dari kota bima ini ada dari suara NTB korban banjir bompu terima bantuan di instan kadal warsa terima kasih terima kasih iya jadinya buat mungkin memang ada beberapa lokasi ini di daerah Nusa Tenggara Barat mungkin yang dilanda banjir mungkin disini apa korban banjir dong buat teman-teman yang mau memberikan sumbangan silahkan sangat kami butuhkan untuk sumbangannya tapi dilihat-lihat dulu dong ya jangan sampai nih kadal warsa teman-teman kita lagi terkena musibah malah jadi kena musibah lagi iya bener-bener kasihan banget oke maka dari itu jadi kita akan memberikan eh sedikit tips 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 apa nih tips duit ya tips duit ada yang mau kasih tips duit tips mari kita kakak punya tips apa sih disana jadi saya akan memberikan 10 cara mengatasi dan mencegah banjir iya semoga bisa didengarkan oleh pemimpin-pemimpin kita ya kita punya 10 cara mencegah banjir bukan hanya pemimpin sih kita juga mungkin iya 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 kalau bukan kita siapa lagi yang menjaga kalau bukan kita siapa lagi itu banyak banget ada 10 cara mengatasi banjir yang pertama yang pertama itu adalah membuat saluran air yang baik tuh ya jadi membuat saluran air yang baik itu biar air airnya lancar terus mungkin kalau ada apa ya ada tempat buat jalannya mungkin dikasih besi besi jadi sampah-sampahnya bisa ngumpul tapi bisa diangkatin kerja bakti kerja 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 informasi buat warga kita akan mengadakan kerja bakti itu Pak RT saya biasa ya Assalamualaikum Pak RT terus yang kedua itu adalah buang sampah pada tempatnya buat anda yang di rumah tentunya ya jadi buang sampah lah pada tempatnya jangan hanya buang mantan pada tempatnya dong jangan bawa-bawa mantan jangan bapar deh pagi-pagi Kak jadi harus kayak gitu jadi buang sampah itu pada tempatnya mungkin harus dibedakan karena memang ada beberapa sampah-sampah yang bisa diolah kembali atau sampah-sampah yang bisa hancur dengan tanah pinter deh sekarang ya apa lagi apa lagi semakin ada peningkatan deh Alhamdulillah boleh deh apa lagi nih Kak terus itu ada lagi nih yang ketiga itu rajin membersihkan saluran air kayak gitu di lingkungan informasi sekali lagi kalau ada di seloka itu harus dibikinin apa jaring-jaring mungkin ya terus kalau ini kan bisa diangkatin sampah-sampahnya airnya bisa lancar biasanya itu kendalanya itu kalau ada di jalan terus ada jalan untuk masuk ke kampungnya misalkan nah nanti macetnya itu pasti akan dicor-coran jadi bahasanya aduh kuli banget deh bahasanya kuli banget deh kuli banget deh bahasanya saya meroyang kesampingan ya bang ya iya sampingan jadi dibikin seperti itu karena memang kendalanya seperti itu biasanya yang kita temukan terus apa lagi? kelima itu menanam pohon atau tanaman di area sekitar rumah tanam pohon di kebun kita asik ambil calon itu si In lagi gemar menata-nata tanaman ada yang liwat barusan rambut iya 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 turun turun terbang terbang aduh memang si wajah lagi gak baik dan ini angin-angin jadi itu dia tadi sampai mana sih? menanam pohon ya karena menanam pohon itu di sekitar lingkungan kita bukan hanya untuk karena pohon itu dapat menyerap air Ciii menyerap maasih si In lagi lagi gemar untuk menanam-nanam pohon Ciii Ciii bukan pohon aja bunga aja tumbuh di kepala saya dia saking kreatifnya di jilibab 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 penuh dengan bunga penuh dengan bunga udah lanjut eh ngomong-ngomong wajib kamu keren ya eh makasih makasih pada dari tadi loh saya iniin saya apa gitu ya jadi biar dibahas gitu baju saya ya ampun terus BK terkesima dengan jilibab kamu mana kamera saya bisa di zoom gak sih? kece boleh eh bro zoomin dong eh tapi jangan 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 sampe hidung sebutin sih jangan sebutin hidungnya tuh jangan sebutin bro aduh 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 jadinya ini saya belinya itu di nobi apa ini di nobi itu banyak banget koleksi-koleksi terbaru buat para-para hijabers nih di jilibus kota mataram terutama yang kayak aku aku di jambus kota mataram mungkin yang lagi cari-cari koleksi jilibab jilibab terbaru langsung aja dateng ke nobi alamatnya dimana kak? alamatnya prestis di depan hotel Aston Inn dan itu lagi diskon besar-besaran untuk kalian yang lagi nyari-nyari koleksi terbaru dari jilabat baju dan rok band bawahan itu pokoknya keren-keren banget dan warnanya itu lagi warna yang nge-hits banget kak yang fit-fit itu kayak gini ini enggak gini apaan sih gini-gini emang hard begini ya iya kali aja gitu coba nah ada deh ini perasan buntek-buntek gitu kakak yang buntek ya ini rambu ngapain rambu biasanya diupin-upin makasih lo buat nobi udah ngirimin jilbab udah ngirimin baju nobi saya juga dong bukan-bukan gak ada kak di sini gimana dulu sedih dia sedih-sedih sedih-sedih sedih-sedihnya iya iya apalagi lagi kita lanjut boleh deh lanjut bu lanjut ini jadi yang ke-6 itu adalah melestarikan hutan jangan pada ditebang-tebangin ya kegiatan penabangan dimana perjalanan di daerah pinggir sungai digemari ya jadi jangan deh jangan ditebang-tebangin karena itu kita mungkin sekarang masih belum ngerasain ya iya kedepan-kedepannya kita bakal ngerasain tapi untuk anak cucu-cucu kamu gimana saya kan belum punya anak dan cucu jadi sayangilah sayangilah mereka seperti mereka menyayangi kalian apaan kebayang gak sih enggak iya 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 ada yang baru nih aduh apa sih kita ini tidak jelas sekali hari ini terus 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 ini ada membuat 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 lubang biopori membuang oh saya pernah baca itu kalau membuat lubang biopori itu maksudnya mungkin di sekitaran jalan itu yang belum ada saluran ini nya jadi sengaja dilubangin untuk supaya air-air yang ada di tengah-tengah jalan yang di tengah-tengah ini tuh bisa langsung masuk kesana dan tepatnya itu adalah meningkatkan daya resat air ah iya bener daya resat air jadi buat yang mungkin kayaknya ini bagian-bagian yang disana mungkin atau bisa juga sih sebenernya buat di lingkungan atau di RTI kalian bisa, bisa banget enak banget bro mau makan apa sih aduh kayaknya kameramennya gak mau bagi kita eh eh coba boleh-boleh masak tangan sini mau makan apa bro tapi kalo emang dia ngomong eh ih ini apa nih ngapain dia barusan teriak-riak kayak mami langkot tapi kayak cakra tapi kalo emang ngomongin cuaca itu pasti berkaitan dengan kesehatan iya bener banget banyak banget aduh aduh ini 1400 lagi enggak obile jadinya selanjutnya lanjut ngomongin pancaroba pasti ngomongin tentang kebersihan lingkungan dan ngomongin tentang kesehatan ya ampun apalagi sekarang nih ya jamannya musim-musim hujan kayak gini kemarin aja kak, editor kita gak masuk dua orang, hello mas editor kemane, sakit makanya jangan pulang malem-malem, kena hujan deh kalian ya iya, satunya malah sebenernya bukan sakit sakit gigi dan saya punya dan ini ya buat temen-temen terutama temen-temen kru Biet TV yuk juga kesehatannya, yang pertama mungkin, banyak ini minum air putih, jangan minum kopi mulu ya, kesian Mbak Lina beli kopi terus, minumnya air putih aja lebih sehat dan lebih hemat, yang pertama yang kedua, jaga pola makan, mas bro jangan habis produksi, habis itu gak makan-makan langsung tidur, jadi takutnya nanti sakit, terus jangan lupa minum vitamin vitamin C sih, kalau saya rekomenedasiin karena vitamin C itu bagus untuk daya tahan selain minum vitamin, selain juga makanan makan makanan lah yang sehat jangan makan makanan yang gak sehat aduh silau pak jangan-jangan makanan yang gak sehat makan nasi murpus mulus sih makannya sakit perut salat dong berarti jangan makan yang keras-keras batu batu, gak boleh tinggis gak boleh aduh rujak, enak banget terus, ih ada yang teng-teng kayaknya enak nih pagi-pagi makan buah enak dong nah, yang paling penting sebenarnya Kak, untuk menjaga kesehatan kita adalah tertawa jadi, kalau pengen tertawa jadi, kalau pengen sehat karena gini ya, saya baca ini ya tertawalah kenapa percayakan Anda apabila tertawa bisa membuat awet muda tidak cuma dapat membakar kalori tanpa sadat ya Kak, biar kalorinya itu tertawa aja terus nah, tertawa juga dapat menyehatkan jantung karena bisa melatih otot diafragma anjuran poa hidup sehat dan tertawa sudah banyak dibuktikan keampuhannya untuk membuat Anda awet muda dan lebih sehat jadi, satu, dua, tiga, kita ketawa ketawa, ketawa jadi, gitu Pak jadi, ketawalah jadi, tertawa itu sehat setahu saya juga sih memang, ketawa itu bisa mengencangkan otot-otot wajah jadi, bisa awet muda kayak saya coba lihat dulu selanjutnya adalah membiasakan berpikir positif kalau tadi kita sudah menjaga kesehatan dari luar tubuh kita yang dari jangan kebanyakan minum kopi boleh-boleh minum kopi saja yang kebanyakan lebih banyak minum air putih, boleh terus mengkonsumsi makanan yang sehat itu kan dari luar dan dari dalam adalah berpikirlah yang positif kalau bahasa bengkalnya nih, Kak positive thinking hello, warga pokoknya sekitarnya positive thinking stay positive jadi, jangan berpikir-pikir yang negatif karena otak itu adalah bagian terpenting nih dan utama dari tubuh manusia seluruh kegiatan akan dikoordinasikan lewat otak saat sebelum dilakukan oleh bagian tubuh nah, pikiran positif akan menghindari Anda dari stres tingkat rasa percaya diri serta menjaga kinerja organ tubuh yang selalu maksimal yang terakhir mungkin istirahat yang cukup kenapa saya bilang istirahat yang cukup karena tubuh kita perlu istirahat kan, Kakak ya terus jangan terlalu banyak begadang jangan terlalu banyak main hujan mentang-mentang lagi galau, terus hujan terus supaya nggak nangis-nangis dilihatnya jangan terlalu banyak memegang handphone jadinya, jadinya nggak ada istirahatnya jadi ayo deh kita istirahat terus saya mau nambahin dong boleh dong aduh keselak deh barusan mungkin berolahraga iya bener banget olahraga biasanya biasanya berolahraga itu kita rada-rada kadang iya kadang nggak gitu tergantung tapi sebenernya ini ada sedikit tips deh tips? biar kita apa ya lakukan olahraga itu sebagian dari kesenangan kita misalkan mungkin kalau aku senengnya olahraga apa? kalau saya sih sebenernya mungkin futsalia banyak sih sebenernya jadikan sebuah kesenangan mungkin sambil ketawa-ketawa bareng sama temen ngumpul-ngumpul Pak Bos, kapan lah kita olahraga? kode? olahraga bareng terus kalau bisa berolahraga itu seperti bermain maksudnya bisa sambil ketawa-ketawa tadi itu maksudnya jadi kumpul-kumpul bareng sama temen eh hari ini kita berolahraga apa ya biar enak jadi kayak gitu bisa konsultasi mungkin keelah konsultasi ngobrol-ngobrol ngobrol-ngobrol tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh dan lebih lanjut tata mata saya tata apa nih pak? setelah yang satu ini ya cantik nih good morning 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 kreatif dan sangat inovasi memberi bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh saya haji bayhaki satu luar sahabat berikutnya 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 pertama di Nusa Tenggara Barat GTV inspirasi bersama Buka jendela buka jendela dapatkan informasi bersama berikutnya 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 terima kasih berikutnya Selamat atas pekerjaan di Get TV TV streaming pertama di TV Get TV Inspirasi Tersama Saya Kolonel Infantri Farid Maruh Komandan Korem 162 Wirabakti di Nusa Tenggara Barat Saya bersama seluruh warga Korem 162 Wirabakti Mengucapkan selamat atas hadirnya Get TV Televisi berbasis online pertama di Nusa Tenggara Barat Semoga Get TV semakin sukses dan inspiratif Get TV Inspirasi bersama Inspirasi ku kreatif dan sanat inovasi Memberi satu masa baru Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Haji Irnadi Gusuman Kepala Biro Humas dan Protokol Cedda Provinsi MTB Menyampaikan ucapan selamat atas mengudaranya Get TV TV streaming pertama di Provinsi Nusa Tenggara Barat Get TV Inspirasi Bersama Menjadi sumber inspirasi ku kreatif dan sanat inovasi Tenggara Barat Hai! Jumpa lagi! Jumpa lagi lagi! Jumpa lagi dengan kita! Terere-rereng! Eh tadi, tadi saya ada mas sesuatu deh Oh iya? Mas mas mas! Oh iya kakak masan apa? Salah mas. Salah mas ya mas. Oh jajan. Satu doang? Satu doang. Kan sehati bro. Sepiring kita nih mah bukan sehati. Yang namanya cinta tuh satu per dua kali. Duh ini bukan cinta. Pengeretan. Jangan di zoom ke tangan mah. Kayaknya besar sekali. Jeng 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 jeng. Ini apa? Ini pecel ya? Bukan dibuka. Ini adalah makan favorit. Buka dong. Mari kita buka. Sekarang kita akan sarapan. Icip-icip dulu. Icip-icip dulu boleh deh. Eh tapi di rumah udah sarapan belum ya? Semoga sudah. Sekarang udah jam setengah sebelas. Udah deh ya. Sudah sarapan dan sedang merencanakan makan siang tepatnya kayaknya. Dina kita makan siang apa? Pecel. Hari ini kita lihat nih. Masih lihat dong. Boleh. 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 Kelihatan gak sih? Kelihatan gak sih? Kelihatan gak sih? Alhamdulillah ya Allah. Rejeki anak soleha. Soleha. Dapet deh kita. Ini adalah jajanan tradisional yang ada di Lombok. Namanya? Serabi. 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 Terus ada? What this? Apa-apa? Apa nih? Apa namanya bro? Lupis. Lupis. Ada Lupis. Ada Lupis. Terus ada. Ada Serabi. Klaudan. Yang pink-pink ini apa sih? Ontal Antil. Ontal Antil. Ontal Antil. Ini namanya Ontal Antil. Aduh warnanya selesai banget sama jiluap saya ya. Warnanya memang. Aduh udah ngilir nih. Aduh ya ampun. Boleh dicoba. Boleh dicoba. Boleh gak sih? Boleh ya? Boleh ya. Boleh ya. Kita mulai dari si Ontal Antil. Karena warnanya pink dan sama banget. Warnanya sama baju dan jiluap saya yang dipersembahkan oleh Nobi. Thank you Nobi. Coba ya. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini di zoom gak sih? Eh jangan di zoom. Kamerahmin sumpah deh. Jangan nih. Jahat banget. Bismillahirrahmanirrahim. Dicoba. Dicoba. Hmm. Rasanya kayak Ontal Antil. Itu ada apa aja? Kenyal-kenyal gitu. Kenyal-kenyal. Kenyal. Manis. Manis. Ari banget dong. Nggak, saya pake keselak gitu dong. Enak deh. Enak banget deh dia. Eh nggak bisa ngebayangin kayak gimana. Enak. Enak. Ini bro. Ini ada satu lagi nih. Ini. Ini kelepon. This is a kelepon. Kalau katanya Ari kelepon kecerit. Yes. Saya pengen cobain ya. Saya pengen cobain kelepon kecerit. Ini seperti apa. Enak. Hmm. 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 Luar biasa. Enak Alhamdulillah. Jadi kita dapet kiriman dari. Lina. Mbak Lina. Thank you Mbak Lina. Dapet kiriman. Siap pagi. Oke deh. Sambil ke Ari makan. Mungkin sambil yang di rumah juga boleh nih. Boleh beli serabi. Boleh beli. Apapun pisang goreng. Enak juga kali ya. Nah. Banyak banget sebenernya. Nah. Rekomendasi. Sarapan-sarapan pagi yang ringan gitu ya. Yang manis-manis. Kenapa yang manis-manis kayak. Aku. Hahaha. Bukan kami. Nah yaudah deh. Jadi kari sarapan dulu. Jadi saya mau kasih satu informasi nih. Buat masyarakat Nusa Tenggara Barat khususnya. Nah sekarang ini kan bulan November nih Kak ya. Bulan November itu dikenal dengan bulan pahlawan. Pahlawan. Jadi besok tanggal 10 November itu kita akan merayakan yang namanya Hari Pahlawan Nasional. Dan kita akan. Apa ya. Kita akan merayakan. Kita akan. Apa ya. Anu seremoni gitu. Untuk menang pahlawan-pahlawan yang sudah berjuang di medan peran untuk kemerdekaan kita. Merdeka. 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 Alhamdulillah. Sekali lagi. Alhamdulillah. 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 Kita balik ke tanggal 10 November ya Kak ya. Jadi yang lagi isu-isu hangat nih diperbincangkan oleh masyarakat NTB dan sekitarnya. Tentang isu. Sebentar. Saya takutnya salah menyebutkan nama. Tentang isu Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainul Abdul Majid yang dicalonkan. untuk menjadi salah satu pahlawan nasional yang berasal dari Nusa Tenggara Barat. Tentang isu Tenggara Barat. Ya. Eh. Tepet tangan dong. Tentang. Jangan makan mulu deh. Tepet tangan. Tentang. Jangan makan mulu deh. Tepet tangan. Beliau adalah Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainul Abdul Majid. Mungkin dari namanya kita sudah kok kayaknya pernah dengar gitu ya. Dan beliau ini adalah kakek dari gubernur kita. Tuan Guru Zainul Majidi tepatnya. Jadi beliau ini dicalonkan oleh masyarakat Nusa Tenggara Barat untuk menjadi pahlawan nasional. Dan beliau ini salah satu kriteria dan beliau ini salah satu kandidat dari 10 kandidat yang dicalonkan dari seluruh Indonesia Kak. Jadi bukan cuman Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainul Abdul Majid yang dicalonkan. Tapi ada 10 dari seluruh Indonesia. Dan yang saya baca itu dari Nanggur Aco Darussalam juga ada. Dari Solo juga ada. Dan semua-semuanya itu ada gitu. Dan kita ini menanti pahlawan nasional asal Nusa Tenggara Barat tentunya. Dan akan diumumkan secara resmi oleh Bapak Presiden kita yaitu Insinyur Haji Joko Widodo pada tanggal 9 November 2017 di Istana Merdeka. Dan kabarnya nih Kak ya yang perlu masyarakat Nusa Tenggara Barat ketahui bahwa dua anak dari beliau yaitu Umi Hajah Siti Raihanun dan Umi Hajah Siti Rawun akan diundang langsung ke Istana Negara untuk diberikan secara simbolis tentang pahlawan nasional itu. Dan saya pribadi nih sebagai warga Nusa Tenggara Barat dan warga Mataram pada khususnya itu sangat bangga sekali karena apa? Karena ada salah satu tokoh asal dari NTB yang bisa menjadi salah satu kandidat dari pahlawan nasional. Dan saya itu sangat bangga-bangga sekali dan semoga nanti diberikannya gelar pahlawan nasional kepada Tuan Guru atau yang di sapanya itu jadi Maulana Sheikh tersebut bisa membangkitkan semangat warga kota Mataram dan NTB untuk lebih bisa semangat lagi nih. Semangat lagi walaupun beliau mungkin sudah tidak ada, beliau sudah almarhum saat ini tapi perjuangan beliau harus kita lanjutkan. Ya gitu. Benar, jadi kita tentunya harus bangga ya dengan Nusa Tenggara Barat ini. NTB ini ya tentunya apa ya sangat-sangat dibanggakan deh. Karena kenapa? Karena banyak sekali potensi-potensi yang menurut saya itu ya menurut saya itu banyak sekali potensi-potensi yang sangat bagus ya. Iya betul sekali. Terus? Apalagi? Apalagi ya kalau kita bilang kayak kemarin nih kedatangan Bapak Presiden kita. Iya. Tenggara Barat terus diresmikannya. Cake Mandalika. Cake Mandalika. Iya benar-benar. Semoga dengan diresmikan itu sudah bisa menjadi apa ya semakin NTB ini semakin dikenal. Semakin maju deh. Dan akan digadang-gadang katanya mau ada kemarin dapat isu-isu mau dibangunnya sirkuit. Oh iya motor GP. Jadi saya sebagai warga NTB ini kayak NTB ini lagi naik daun deh Kak. Kalau ibarat bunga nih lagi mau makan-makamnya nih. Benar, lagi cantik-cantiknya NTB itu memang. Kayak saya. NTB ini lagi sekarang tuh jadi pusat perhatian Indonesia yang memang semua potensi dari keberagaman adat, dari agamanya semua lengkap disini dan pariwisata. Bahkan saat ini memang tokoh asli dari Nusa Tenggara Barat dicalonkan menjadi pahlawan nasional. Jadi NTB ini komplit sekali dan semoga bisa menjadi kota, bisa menjadi daerah yang semakin maju dan semakin berkembang. Amin 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 amin. Perasaan saya bingung sih kalian berdua sih ngapa. Jadi kalau ada kamera di sini jadi kalian bisa lihat deh ini kameramen kita ya ampun. Sabar ya Pak ya. Namanya juga cari rezeki Pak. Sabar. Berdeka. 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 Alhamdulillah. Kalau yang dua ini ngapain dari tadi? Dari payung ya Pak. Aduh. Turun, 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 turun. Tadak ada apa lagi. Tapi yang makin membanggakan dari NTB selain beberapa hal yang sudah kita sebutkan tadi. Saya baca di salah satu kolom nih suara NTB di kolomnya ekonomi dan bisnis. Ada besar banget pengangguran di NTB menurun. Alhamdulillah ya. Jadi pengangguran di NTB menurun. Jadi Badan Pusat Statistis atau BPS Provinsi NTB mencatat jumlah angkatan kerja di Nusa Tenggara Barat menurun sebanyak 124,505 orang tahun ini. Wow. BNTB. Keren. Kayaknya yang dua orang ini termasuk dari 124 jadi kalian nggak pengangguran lagi. Selamat datang. Selamat bergabung. Selamat bergabung. Selamat bergabung. Pada beberapa hari yang lalu nih memaparkan data yang telah dihitung BPS jumlah angkatan kerja NTB pada Agustus 2017 sebanyak 2.396,169 orang turun menjadi 124,505 orang dibanding Februari 2017. Dari kak. Dari kak. Dari kak. Dari. Dari mana? Dari saat tadi. Jadi bisa dibayangin ya. Angka pengangguran yang. Selamat. Oh ya. Sudah bisa? Sudah. Alhamdulillah. Jadi bisa kalian bayangin dari angka pengangguran yang mencapai angka 2 juta lebih itu menurun sampai 124. Oh my god. NTB keren banget. Sumpah. NTB lo keren. NTB kece bro. Kece bro. Jadinya memang pengangkatan tenaga kerja dari NTB sendiri itu mungkin menyerap tenaga kerja yang banyak untuk tahun ini. Apalagi kalau kita kembali ke pembahasan yang tadi kec Mandalika itu akan menyerap ribuan bahkan jutaan tenaga kerja dan semoga tidak ada lagi pengangguran di NTB. Semoga tidak ada lagi yang mencari kerjaan susah di NTB karena NTB sekarang bisa lebih baik kedepannya. Amin. Amin. Jadi tentunya semoga potensi-potensi yang seperti itu dapat membantu dan dapat mengembangkan NTB ya. Amin. Jadi tergantung kembali lagi deh kepada masyarakat kita untuk menjaga lingkungan kita. Benar banget. Pasti kembali lagi ke sana kayak roda berputar benar-benar. Lalu sebagai rantai ya. Iya. Rantai boh. Rantai makanan. Jadi apa ya. Satu rantai yang terus akan menyambung, 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 dan menyambung. Sambung, menyambung menjadi satu. Eh bro. Semangat. Itu Indonesia. Semangat. 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 Kayak kita nih pagi-pagi. Terang bersemangat ya. Jadi menjadi satu rantai yang terus menyambung. Jadi kembali lagi kepada kita. Masyarakat tentunya untuk merawat lingkungan kita. Menjaga alam kita. Karena alam kita memang begitu indah. Ya betul sekali. Sampai dulu ada yang pernah membuat ya. Jangan ke Lombok. Nanti gak mau pulang. Dan salah satu penyanyi band gitu. Si Endang Sukamti. Wih deh. Endang Sukamti. Endang Sukamti main-main. Dulu pernah ke Lombok. Terus sampai akhirnya dia menciptakan lagu untuk Lombok. Apa tuh? Biasanya lagunya itu kalau di searching. Lalu Jok Lombok. Laun apa? Laun si dene melen ule. Keren. Dia bikin. Dia bikin. Di Gili. Di Gili. Salah satu Gili yang ada di Lombok tentunya. Itu memang keren banget. Keren. Kece. Ya. Main-main lagi dong ke Lombok. Kalau bisa main-main ke Get TV. Get TV. Ya. Nanti kita bincang-bincang dan ngobrol-ngobrol. Tentunya memang keren banget sih. Ternyata juga banyak sekali juga. Apa ya. Potensi-potensi yang. Seperti. Apa ya. Musisi-musisi. Terus ada juga yang sampai. Keluar gitu. Kayak penyanyi-penyanyi. Tari-tari. Itu banyak sekali sebenernya. Keren memang. Eee. Banyak sekali memang. Dari kesenian-kesenian Lombok tuh yang. Bisa. Apa ya. Sampai. Bisa keluar deh pokoknya. Jadi bangga banget deh ya. Jelas. Bersyukur banget. Saya hidup di Lombok. Alhamdulillah. Semua. Semua deket di sini. Sedekat Apel yang ada. Di depan Pak Merang. Hahaha. Lina ngapain sih? Ya ampun. Belatung-belatungin Apel. Eh. Iya. Ngomong-ngomongin Apel nih Kak ya. Aduh kok Apel sih? Terus? Nggak jadi deh. Ngomong-ngomongin tentang makanan. Tentang buah-buahan. Duh banyak. Kalo buah-buahan, sayuran adalah salah satu makanan sehat. Iya betul banget. Jadi kita harus makan Apel. Apel? Minta Apel! Apel. Oh my god. Apel. Apel! Apel. Apel. Apel jatuh dari langit. Apel jatuh dari langit. hehehe mau ambil jeruk pak mau ambil jeruk pak mau ambil jeruk ini ini apel apa sih namanya apel hijau apel malang malang melintang itu ya malang banget nasi punan nah cuman dikasih cuman sebije doang ini udah dicuci belum nih bu udah dicuci belum ya Allah belum dicuci makan aja tadi sih abis pegang minyak rambut soalnya ini pas kita makan kita gak langsung tidur gitu kan kayak putri-putri salju nah itu dia perasaan apel atau terlusut durinya apel aja deh makan kita tos cing boleh makan gak sih boleh coba ini jangan di zoom saya dong aduh gimana nih kalau di malang itu ada apel kalau di lombok di lombok ada ada semua ada stroberi ada sentroberi sentroberi ntar lu karena kita megangin buah nih kak ya makanya pernah gak sih lewat di pinggiran jalan gitu kan sekarang tuh saya gak tau mungkin lagi musim penjualan buah dari musim hujan sekarang musim jual buah banyak banget kan ya yang jual buah pake truk eh pake pick up gitu ada yang jual nanas ada yang jual jeruk madu ada yang jual apel ada yang jual nangka yang pake pick up sebenernya aduh jangan di zoom kayak gitu dong aduh malah jadi gini kak sebenernya ada baik ada buruknya juga sih mungkin ini masukan nih buat pemerintah nih pemerintah kota Mataram khususnya mungkin yang terkait oleh itu karena dari saya pribadi nih ya aduh mohon maaf nih kalau saya salah sih jangan di demo ntar ya gak apa-apa kan ya ngomongin jadi banyak banget mungkin penjual-penjual buah yang ada di sekitar kota Mataram yang mungkin pake-pake mobil dan yang saya temukan di jalan adalah memang membantu mungkin ibu-ibu yang mau nyari buah gak harus jauh-jauh ke pasar mungkin di depan jalan sudah ada yang jual buah tapi yang saya sayangkan adalah kenapa harus jalan di trotoar bapak-bapak gitu trotoar itu kan sudah kita tahu kalau trotoar itu adalah hak kejalan kaki gitu kan ya jadi silahkan berjualan mungkin pada tempatnya jangan yang saya sayangkan kemarin itu di salah satu ruas jalan itu setengah rodenya di trotoar dan setengah rodenya di jalan raya gitu sebaiknya setengah-setengah dan emang kita akan membahas lebih lanjut tentang polemik trotoar dan pedagang kaki lima penasaran seperti apa kelanjutannya? penasaran seperti apa kelanjutannya? kita akan kita akan kita akan membahas lebih lanjut itu di acara kota kita tentang polemik hanya di? belum selesai tentang polemik trotoar dan kaki lima hanya di get TV tentu asik ini sih promosi program oh my god tapi sebelum kita akan membahas lebih banyak lagi tentang apa mungkin ya tentang buah-buahan yang ada di Tenggara Barat di NTB sendiri banyak sekali destinasi-destinasi wisata yang bisa kalian kunjungi tentunya tapi setelah yang atau ini Tenggara Barat bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua saya, Saiful Ahkam, Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Lombor Barat mengucapkan selamat atas mengudaranya get TV media TV streaming pertama di Provinsi Nusa Tenggara Barat get TV media inspirasi bersama Menjadi sumber inspirasi ku kreatif dan sangat inovasi memberi satu masa baru bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim saya laluherdan Kabak Humas pemerintah Daerah Kabupaten Lombor Tengah mengucapkan selamat atas mengudaranya get TV TV streaming pertama di Nusa Tenggara Barat get TV inspirasi bersama hermandat mu buka jendela dapatkan informasi menjadi sumber inspirasi ku give the best for me Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Haji Saprinadi Kabak Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Utara Mengucapkan selamat atas mengudaranya GetTV TV streaming pertama di NTB GetTV inspirasi bersama Dan inovasi memberi satu masa baru GetTV, you're my inspiration Selamat pagi Indonesia, GetTV inspirasi bersama Lihat dunia dengan cara berbeda Samput hari dengan semangatmu Buka jendela GetTV, TV streaming pertama di NTB GetTV inspirasi bersama Menjadi sumber inspirasi ku Kreatif dan syarat inovasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat pagi Saya Muhammad Saleh Muhtar Kepala BPTP Nusa Tenggara Barat Selamat atas mengudaranya GetTV TV streaming pertama di Nusa Tenggara Barat GetTV media inspirasi bersama Menjadi sumber inspirasi ku Kreatif dan syarat inovasi Memberi sa... Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Kepala Dinas Parusata Provinsi Nusa Tenggara Barat Mengucapkan selamat Atas mengudaranya GetTV Sebagai TV streaming pertama di Nusa Tenggara Barat Semoga GetTV memberikan inspirasi Untuk masyarakat Nusa Tenggara Barat Dan sukses pembangunan keparusataan di Nusa Tenggara Barat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya JTB JTB inspirasi bersama JTB inspirasi bersama Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Hai semuanya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya dimana perkiraan cuaca itu memang lagi tidak menentu oh my god cuaca-cuaca gitu ababil aduh bahasanya ababil jadi ini mungkin saya bakal ngebacain satu jenis-jenis penyakit ya yang biasanya melanda sakit hati mungkin iya ababil satu sama sakit deh tentunya yang apa ya kita waspadai tentunya ya kita waspadai di musim-musim pacaroba yang pertama itu adalah penyakit flu flu asui kenapa? karena saat pacaroba datang penyakit flu lebih mudah datang dibandingkan saat musim lain wow biasanya saat itu daya tahan tubuh kita melemah karena dibandingkan saat musim lainnya ya jadi banyak-banyaklah untuk mengkonsumsi vitamin C yoo untuk menjaga daya tahan tubuh eee kalian tentunya ya terus yang kedua ada ispa atau infeksi saluran pernafasan akut ya infeksi saluran pernafasan akut yang bisa menyebabkan kematian wow ispa ditandai dengan sesak nafas akut sesak nafas yang dialami oleh penderita ispa berbeda dengan sesak nafas pada saat penderita asma hmm gitu wow mengerikan wow terus yang ketiga itu adalah TBC mungkin pada awalnya hanya bentuk batuk namun batuk yang terus menerus bahkan hingga sesak nafas dan berdarah akan menimbulkan penyakit lain bernama TBC oke penyakit tersebut lebih parah dari lebih parah dan lebih jahat karena bisa menyebabkan oh my god kamu jahat TBC kamu jahat jangan begitu TBC jangan begitu TBC biarkan masyarakat yang TBC sehat dan sentosa bye deh aduh yang keempat itu adalah mudah tertular penyakit oh gitu kenapa begitu karena kondisi fisik kita yang biasanya baik-baik saja bisa berubah menjadi tidak baik ya terus yang ke yang keberapa kelima aduh mau keselak deh demam berdarah kenapa demam berdarah kenapa demam berdarah karena ini kan musim hujan nih terus banyak nyamuk yang berkembang biar nyamuk di rumah ku nyamuk di rumah ku gara-gara aku asik jarang bersih-bersih ini dia ya demam berdarah jadi mungkin sedikit tips lagi buat yang di rumah tentunya jadi kalau ada kaleng-kaleng ya mungkin ada tempat-tempat guna apa genangan genangan air itu sebaiknya mungkin kalau kita lihat nih mungkin ada bekas-bekas kaleng-kaleng apa ya dibalikin aja ya buka menguang begitu menguang what is menguang? itu bahasa kerennya disini menguang hmm gitu iya deh bener-bener jangan deh lebih baik lebih baik mencegah deh daripada mengobati bener banget kayak begitu jadi buat yang di rumah mungkin di lingkungan kita atau di sekitar kita saling mengingatkan juga perlu kali ya kita selalu menjaga kebersihan di lingkungan rumah menjaga kebersihan terus mungkin tetangga mungkin kita bisa saling share ya iya betul lah kalau bisa jangan begini dong kalau bisa tuh begini-begini begini iya terus kalau ya gini nari yuk ini katanya mau 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 membacakan apa mau membacakan mau gue mau membacakan rawalan cuaca nunggu nang korang rawalan cuaca jadi saya nuwana cuaca hari ini bisa dimuncul gak bisa muncul nih mak kori mana mak kori iya mak kori ibu amil ya ampun jadi ramalan cuaca untuk kota matalam dan sekitarnya pada siang hari ini diramalkan akan hujan ringan matanya dong diramalkan diramalkan boleh di-zoom nggak kamera stand by 32 dan pemirsa sekarang saya akan membacakan ramalan cuaca untuk kota mataram dan sekitarnya cuaca cuaca siang hari aduh maksudnya enak kayak gini siang hari mataram akan dirada eh dilanda hujan ringan hahaha dengan menyebut dengan jangan dengan suhu 32 derajat celcius dengan kecepatan angin 28 kg beras bu nah gitu jadinya diramalkan 55% akan turun hujan pada siang hari ini dan buat kalian nih yang mau makan siang di luar mungkin jangan lupa bawa payung dan jangan lupa bawa jas hujan siapa tahu nanti pas jalan hujan kan nggak mau wajib kantornya basa-basa dan pulang kantor masuk angin jadi yuk mari kita bawa jas hujan dan itu pada siang hari dan malamnya masih dengan suasana yang sama dengan masih hari yang sama hari ini itu akan terjadi hujan ringan di 24 derajat celcius dengan kecepatan angin 9 km per jam jadi buat yang mau keluar ntar malam mungkin ditunda dulu mungkin malam ini dirumah aja dulu sama keluarga dan untuk dini hari jangan boleh sama istri sama suami boleh kalau mau pacar besok aja deh ya dan untuk dini hari nih untuk selama mau dari tanggal 7 ke tanggal 8 ini akan berawan itu mungkin yang mau pengen sholat subuh di masjid boleh deh boleh keluar sholat subuh di masjid jadi nggak hujan untuk dini hari ini itu untuk hari ini dan untuk untuk apa ya dan untuk sekitar-sekitarnya nanti saya bisa bacakan di daerah narmada ini cerah berawan jadi untuk kota mataram dilanda hujan ringan kalau di kita bergeser ke daerah narmada itu nanti akan cerah berawan selanjutnya sama dengan di mana di Jonggat juga akan cerah berawan lalu ada di puyung cerah berawan dan memang mungkin kota mataram sedang dilanda hujan dan yang saya bisa baca di sini semuanya cerah berawan-cerah berawan di jalan di Sandubaya juga cerah berawan dan di pusat kota akan turun hujan Oke siap terima kasih punya tuh jadi buat anda yang di rumah pengen keluyuran jadi sambil di jaga-jaga deh ya di jaga-jaga maksudnya untuk jaga-jaga 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 hujannya iya payungnya payungnya ini ada yang bocor aduh rumah aku bocor aduh kantor kita bocor aduh aduh pusing gue deh ya harus apa ya maksudnya harus dipersiapkan ya sebelum keluar rumah tentunya mungkin saat ini lagi panas entah kita juga enggak tahu nanti bisa ada kalian bisa jadi akan hujan ya oke ya udah deh kalau begitu ya kita pamit sih udah udah berapa menit sih udah berapa jam sih eh udah sejenis kita nemenin kalian dengan informasi informasi teraktual terupdate tentunya ya besok kita bakal balik lagi ya betul ya memberikan informasi-informasi yang menarik memberikan tips-tips yang kece badai menarik cihuy buat disimak tentunya dan pengen dong besok kita memberikan tips-tips terus mungkin apa ya cara-cara membuat makanan eh boleh kali ya kita di ibu makanan besok ya boleh 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 ya semoga semoga di ini boleh ya boleh ya kita masak-masak boleh deh ya masak yang ringan-ringan aja ya kayak gabus boleh ya ringan-ringan ya itu ringan baiklah kardus kertas kertas plastik ya boleh deh ya udah deh kalau kita terima kasih sudah mendengarkan kita yang ngoceng-ngoceng ngobrol-ngobrol nggak jelas tentunya yang jelas kita berdua pamit dan saya Arie tentunya saya ingin dan kita dan kita berdua akan pamit dan beserta seluruh kru yang bertugas ya tiga kameramen ya udah boleh udah dadah 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 besok kita ketemu lagi ya! ya motivates! ya 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 dan Dengan cara berbeda, sempur hari dengan semangatmu Buka jendela, dapatkan informasi Menjadi sumber kerasiku, kreatif dan syarat inovasi Memberi satu masa baru Kreatif, you're my inspiration Kreatif, memberikan yang terbaik untuk kita Kreatif, you're my inspiration Keep the place for me and you Keep the place for me and you Keep the place for me and you